Intro Shalom saudaraku, damai syahtera dan kasih alam menaungi kita Saya percaya hidup kita ini adalah hidup karena percaya Anugerah Allah turun atas kita Saudara kalau kita masih ada sampai hari ini Itu berkat kasih karuniannya dan pertolongannya Masih dalam rangka Pentecostal ya Saudaraku kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian Jadi kalau kau sekarang ini merasa kau sendirian salah besar pendapat itu Taruh di pikiranmu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang mengasihi kita Dia gak seperti manusia Seorang ibu ataupun bapak bisa meninggalkan anaknya Entah karena keadaan, entah karena kematian Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita Yesus berkata aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu Tetapi aku memberikan kepadamu roh penolong Nah saudaraku, berapa banyak diantara kita yang menyadari bahwa Yesus itu sudah memberikan kepada kita roh penolong Kalau boleh saya bicara bahwa roh kudus ini seperti seorang ibu yang tidak bisa melepaskan anaknya Kalau ibu di dunia sih masih bisa melepaskan anaknya Tetapi roh kudus ini diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita Bahkan untuk membuat saudara dan saya sadar akan kesalahan, akan dosa kita Itu roh kudus, itu pekerjaan roh kudus Dia penghibur, dia kekuatan kita Jadi sebenarnya yang melakukan mujijat saat kita berdoa Yang sedang bekerja, pengurapan Allah turun Mujijat terjadi kepuasan, damai sejahtera Itu roh kudus yang mengerjakannya Rohnya Tuhan yang ada sekarang ini Saudara, itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara dan saya Untuk bercakap-cakap dengan roh kudus Dan dikatakan kitab Efesus, janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang sudah diberikan kepada kita sebagai jaminan metre pada akhir zaman Jangan mendukakan roh kudus Allah yang ada pada kita Karena apa? Karena memang Tuhan menaruh roh kudus itu Untuk menolong kita, untuk menjagai kita, untuk menuntun langkah kita Kalau sambil kita mendukakan roh kudus Berarti sebenarnya kita tidak mempercayai dia lagi Kalau kita tidak mempercayai roh kudus Bagaimana caranya kita bisa mempercayai Tuhan? Enggak mungkinlah saudaraku Karena roh kudus itulah yang memetrekan kita menjelang hari penyelamatan Efesus pasal 4, E30 Tidak ada lagi jaminan Dan saya berharap melalui SP bagi hari ini Saudara sadar bahwa kita tidak bersendirian Ada roh kudus yang menolong, menghibur, menguatkan, menginsahkan kita Dan saya rindu, saudara Kita ini terus berhubungan, terus berbicara Dan ketahui lah mujizat yang sedang kita alami, yang pernah kita alami dalam hidup ini Itu roh kudus yang mengerjakan dalam hidup kita Yuk, pererat hubungan kita dengan roh kudus Saya percaya kita akan menikmatinya Bukan saudara saja, saya menikmatinya Karena pertolongan roh kudus itu, dia selalu ada Setiap saat 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu Dan dia ada 365 hari untuk hidup kita Selama-lamanya dia ada menyertai kita Please, ajak dia bicara Senangkan hatinya Jangan dukakan dia Dengan segala kepaikan, kemarahan, pertikian, fitnah, kegeraman Itu hal-hal yang membuat roh kudus berduka Demikian juga dengan segala kejahatan Tuhan terima kasih, hari ini kau mengingatkan kami Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tetapi engkau memberikan roh kudusmu Untuk bersama dengan kami Menunggu kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami Sungguh ini warisan yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya di alam semesta Baik di alam semesta maupun di surga Karena rohmu sendiri yang bersama dengan kami Hari ini buat kami menyadarinya Roh kudus tolong kami untuk sadarakan hal ini Sehingga hidup kami benar-benar diubahkan Dan kami menjalin hubungan yang erat denganmu Di dalam nama Yesus Kekuatan surga turun atas kami Amin Sampai berjumpa Tuhan memberkati Terima kasih